Punya Harley dan Rubicon, segini gaji dan tunjangan AKBP Aci Rudin yang anaknya Aniyaya Mahasiswa. AKBP Aci Rudin Hasibuan dinangaktifkan dari Jabatan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut usai terbukti membiarkan anaknya Aditya Hasibuan melakukan tindak pidana penganiayaan. Kasus ini bahkan sampai berujung pada pembongkaran harta kekayaannya. Dalam beberapa foto yang beredar, ia tampak mengendarai motor Harley Davidson. Ia juga memiliki rumah mewah, lengkap dengan taman luas dan mobil jeep Rubicon. Hal itu lantas membuat informasi soal gaji Aci Rudin sebagai polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi turut dicari. Gaji pokok polisi termasuk untuk AKBP Aci Rudin Hasibuan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2019. Adapun besarannya dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan pangkat. Pangkat AKBP sendiri termasuk golongan 4 atau perwira menengah. Dengan begitu, gaji pokok yang diterima Aci Rudin tiap bulannya berkisar lebih dari 3 juta rupiah sampai dengan lebih dari 5 juta rupiah. Lalu, anggota Polri juga diberikan tunjangan. Pertama, ada tunjangan kinerja atau tukin yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 103 tahun 2018. Besarannya dibagi menjadi beberapa kelas. Untuk pangkat AKBP tergolong kelas jabatan 11 dengan tukin lebih dari 5 juta rupiah. Tak hanya gaji pokok dan tukin, anggota Polri juga akan diberikan tunjangan lain. Mulai dari tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan pangan dan lauk pau, tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan khusus Papua, hingga tunjangan khusus wilayah perbatasan atau terpencil. Berdasarkan laman LHKPN, apa yang dimiliki AKBP Aci Rudin rupanya tak sebanding dengan temuan dua kendaraan mewah itu. Ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 467,5 juta rupiah. Total kekayaan tersebut merupakan data terakhir yang ia laporkan ke LHKPN pada 24 Maret 2021. Saat itu, Aci Rudin masih menjabat sebagai kanit satu sub di satu di res narkoba Polda, Sumatera Utara. Ada pun aset terbesarnya yakni alat transportasi. Namun, dalam laporan tersebut asetnya bukan Harley Davidson atau Jeep Rubicon yang tercatat. Melainkan mobil Toyota Fortuner Minibus sinilai 370 juta rupiah. Kendaraan ini merupakan keluaran tahun 2006 dan dilaporkan sebagai hasil sendiri. Aci Rudin juga tercatat memiliki tanah dan bangunan seluas 566 meter persegi di kota Kabupaten Medan senilai 46,3 juta rupiah. Ada pula kas dan setara kas sebesar 51,2 juta rupiah. Dalam laporannya, tidak ada harta bergerak lainnya, surat berharga atau utang. Harta yang ditunjukkan Aci Rudin diungkap oleh akun Twitter at Partai Sosmet. Dalam salah satu unggahannya, terlihat polisi berpangkat AKBP itu tengah menunggangi motor Harley Davidson. Ia juga mengenakan rompi dan kacamata hitam, kaos merah, serta sepatu bus. Tak hanya itu, foto rumah mewah Aci Rudin yang lengkap dengan taman luas dan mobil Rubicon turut dibagikan. Rumah itu disebut sebagai lokasi penganiayaan yang dilakukan anaknya. Selanjutnya, ada temuan bangunan bertingkat dengan banyak pintu dan jendela yang diduga merupakan kos-kosan milik Aci Rudin. Terima kasih telah menonton!